bisa bahasa korea mungkin udah banyak ya ada gak sih yang mungkin tetangga atau teman-teman mungkin minta diajari dari Bang Ivan, Bang minta ajar dong bahasa korea itu ada gak? ada sih banyak dari beberapa itu kan kebanyakan ada teman saya teman orang tua saya itu anaknya atau dari siapanya kesani dengan hal seperti ini jadi yaudah mumpung gitu akhirnya yaudah saya juga bilang sama mereka aduh saya juga mau belajar gitu setelah itu paling daripada salah mengerti yang bagaimana saya salah mengajarkan akhirnya ya coba loh untuk yang lebih tahu gitu lebih pengalaman maka saya otodidak takutnya salah pengucapan oke jadi intinya tetap banyak ya yang ini ya Bang ya yang suka lah istilahnya sama bahasa korea yang dimiliki sama Bang Ivan kalau Bang Ivan sendiri nih mungkin ketika mendengarkan bahasa-bahasa korea yang mungkin pelafalannya kan mungkin kalau orang asli disana biasanya kan cepet gitu Bang ya ngomongnya gitu gimana sih cara Bang Ivan bisa nangkep kayak gitu mungkin atau belajar gaya bahasa mereka sesuai mungkin kayak pelafalannya bisa mirip kayak gitu gimana sih Bang? kalau dari saya kan emang emang sudah sering nonton misalnya nah itu awal mulanya itu saya dari 2016 yang saya bilang tadi itu saya memang awalnya udah bisa untuk pengucapannya gitu kan karena sering sering diucapin dari rumah juga kalau misalkan memang gak ada orang di rumah saya juga iseng kan sering memperagaiin salah satu aktor atau sepa gitu jadi kayak iseng untuk pengapalannya nah terus ketika udah bisa pengucapannya baru saya lihat lagi artinya apaan itu yang saya omongin dan artinya itu yaudah awalnya sih yaudah pengelapalan dulu terus ketika udah lancar udah bener-bener lancar banget baru kita cari cari keomotinian dan ketika yang kita omongin bahasa Korea itu ya artinya itu kayak gitu sih kalau dari saya oke jadi intinya dibuat semenyenangkan mungkin ya Bang ya untuk belajarnya ya oke nah kita juga dapet bocoran nih Bang Iqvan ya selain menguasai bahasa Korea Bang Iqvan tuh juga menguasai bahasa asing lain bahasa Inggris katanya juga jago bener gak nih itu juga sebenarnya dari film kalau bahasa Inggris dari film sama dari game sebenarnya sama dari sekolah jenis sih kalau sekolah kan kita bahasa apa ya kosa-katanya aja kayak verb atau in justru kalau saya malah langsung percakapannya beda jadinya oke tapi intinya bahasa Inggris juga bisa dikatakan lancar seperti itulah Bang ya kalau Bang Iqvan sendiri mungkin juga apa namanya setelah selain suka nonton film Korea juga film barat gitu suka nonton gak sih juga wah sering sih itu udah makanan banget sih terus ya setelah libur saya itu diisi dengan film gitu ya oke jadi semua genre ya termasuk Korea terus barat semua istilahnya di ini ya ditonton ya sama Jepang juga ada kalau Jepang kalau Jepang itu ada 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 oke menarik ya jadi banyak bahasa yang mungkin apa istilahnya bisa dikuasai hanya dengan menonton film atau juga melakukan hal-hal yang kita sukai nah sebenarnya apa sih Bang Iqvan apa ya kenapa kok begitu tertarik mempelajari bahasa-bahasa asing termasuk bahasa Inggris bahasa Korea juga di satu sisi mungkin banyak orang yang apa ya mungkin punya ketakutan mungkin apa istilahnya aduh susah banget nih belajar bahasa Korea kayak gini sementara mungkin di Bang Iqvan justru malah happy belajar kayak gitu apa yang membuat begitu enjoy dan menarik sehingga mudah terserap akhirnya bisa sampai mampu bahasa koreanya kalau dari saya pribadi itu kan saya memang sama-sama soal yang gak semua orang lain ibaratnya kalau misalkan orang lain ini liberal kalau saya malah gak terlalu tertarik malah tertarik dengan hal lain nah ini jadi ceritanya memang karena saya memang udah suka film terus juga mau gak mau apa film dari berbagai negara pun ya saya tonton gitu kan untuk lorongan ini sih paling dari ada sih satu perempuan yang saya sukain dia juga kebetulan bagi awal itu saya nyoba untuk kali aja kalau saya bisa berusaha berusaha dia tertarik akhirnya yaudah itu sih dari dorongannya juga dari apa sih namanya dari keluarga juga sih karena kan kalau ada salah satu anggota keluarga yang bisa berbahasa atau apa mungkin ibaratnya bisa menarik terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya